Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku, John Robin, dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Gunung Anak Rakatao yang berstatus Yaga, lalu Hisap Lebaran 2022, dan Emmanuel Macron yang berhasil menang dalam film Press di Perancis. Gak kelupan ada juga film Dr. Strange yang bakal segera tayang, dan Guru Ngaji yang diponis penjara dalam kasus begal di Bekasi. Ini dia selengkapnya. Gunung Anak Rakatao kini terpantau berstatus level 3 atau Yaga. Berikut hal-hal yang kamu, terutama pemudik di Selat Sunda, perlu ketahui. Badan Geologi Kementerian ESDM telah menaikkan status Gunung Anak Rakatao menjadi level 3 atau Yaga sejak Minggu 24 April 2022. Anak Gunung Rakatao terus mengeluarkan abu, dengan kolom abu setinggi 3.000 meter di atas puncak. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan pun meminta warga agar tak mendekat dalam radius 5 km dari kawah aktif. Warga, khususnya para pemudik, diminta agar tetap tenang, dan terus update dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi dan Pemerintah. Hendra mengatakan ia terus berkoordinasi dengan Basarnas, BNPB, hingga BMKG, mengenai potensi dampak kebencanaan dari aktivitas Gunung Anak Rakatao ini. Merespon status Yaga ini, Badan Sar Nasional Lampung bakal menyiapkan kapal penyelamat di Jalur Mudik Selat Sunda. Kapal ini sekaligus memantau kondisi Gunung Anak Rakatao. Kapal sepanjang 40 meter bernama Kapal Negara Sar Basu Dewa itu nantinya bakal bersandar di Pelabuhan Bakau Heni, juga berpatroli, hingga Pulau Sebesi. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatao masih dalam periode erupsi. Berdasarkan data PVMBG Kementerian ESDM, perubahan erupsi yang semula dominan abu menerus jadi tipe strombolian yang menghasilkan lontaran lava pijar pada 17 April 2022. Dan terhitung 23 April 2022, pukul 12 siang, terlihat ada lava mengalir dan masuk ke laut. Gunung Anak Rakatao yang berada di kawasan Selat Sunda, Provinsi Lampung, telah berulang kali mengalami erupsi sejak kelahirannya pada 1930 silam. Pada 2022 saja, Gunung Anak Rakatao telah mencatatkan 40 letusan. Jumlah ini jadi yang paling banyak dan membuat Anak Rakatao jadi gunung paling aktif di Indonesia. Lalu, gunung mana aja sih yang saat ini ada di level 3 alias siaga? Per 25 April 2022, ada sejumlah gunung berapi yang berada di level 3 alias siaga. Selain Gunung Anak Rakatao, ada Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Semeru. FYI, Gunung Api punya 4 tingkatan aktivitas. Di tingkat 3 atau level siaga, ancaman bahaya erupsi meluas dan tak hanya terjadi di sekitar sawah. Sementara di tingkat 4 atau level waspada, ancaman bahaya erupsinya bisa mengancam pemukiman penduduk. Narasi people yang ada di wilayah sekitar Gunung Anak Rakatao mesti selalu waspada ya. Semoga aktivitas gunungnya dapat meredah dan nggak mengganggu arus mudik. Kementerian Agama baru aja buka suara terkait sidang isbat dan hisap Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Gimana detailnya? Kemenang bakal menggelar sidang isbat penentuan Idul Fitri 1443 Hijriah pada 1 Mei 2022 mendatang. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenang, Kamarudin Amin, menyatakan, posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat penentuan lebaran ini sudah terlihat secara hisap. Secara hisap, posisi hilal di Indonesia pada saat itu sudah di atas 3 derajat, dan telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya, yakni 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat. Yang merinci tinggi hilal di Indonesia pada 1 Mei mendatang antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat 33,59 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat. Kamarudin berujar, pemerintah Indonesia bakal menyelenggarakan sidang isbat dengan menggunakan metode hisap dan rukiyat. Sidang isbat yang akan berlangsung di auditorium HM Rasgidi Kemenang ini bakal didahului proses pengamatan nilai yang dilakukan di 99 titik lokasi di seluruh Indonesia. Meski pemerintah baru mengumumkan tanggal isbat, Kemenang bilang ada kemungkinan Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah dan pemerintah bakal jatuh di hari yang sama, yakni 2 Mei 2022. Yup, Muhammadiyah memang sudah lebih dulu menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah bakal jatuh pada Senin 2 Mei 2022. Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto bilang bahwa penetapan ini dilakukan berdasarkan kajian dari Majelis Tarjih dan Tajid. Berdasarkan kajian Majelis Tarjih dan Tajid, Peminang Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah akan jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 Masai. Peminang Pusat Muhammadiyah menghimbau agar sholat Idul Fitri dan segenap rangkaiannya seperti takbiran, pelaksanaan Jakad Fitri dan lain sebagainya bisa diselenggarakan dengan khusyuk dan seksama dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kapanpun lebarannya, yang penting umat muslim di Indonesia bisa merayakan hari kemenangannya dengan khusyuk dan juga aman. Prokes jangan sampai abai, oke? Minggu, 24 April 2022, dalam Pilpres Putaran Kedua Perancis, Emmanuel Macron berhasil terpilih kembali menjadi Presiden Perancis. Macron menang dengan perolehan suara 58,55 persen, mengalahkan Marine Le Pen dari side kanan yang hanya meraup 41,45 persen suara. Kemenangan ini menandai kekalahan Le Pen untuk kedua kalinya setelah pada pertarungan Pilpres 2017 lalu, ia kalah telak dengan hanya mengantongi 33,90 persen suara. Di sisi lain, Macron mengantongi 66,10 persen suara. Para pemimpin dunia pun gercep memberi selamat kepadanya. Presiden AS Joe Biden menyampaikan selamatnya di Twitter. Ada juga Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyebut Macron sebagai teman seceti Ukraina. Putin pun turut menyampaikan selamat pada Macron melalui sebuah telegram. Segera setelah pengumuman hasil sementara, Macron dan pendukungnya berkumpul di alun-alun show The Marks di bawah Menara Eichel. Sebelum berkipra di politik, Emmanuel Macron adalah seorang bangkir. Meski termasuk pemula, Macron mencalonkan dirinya di Pilpres pada 2017. Macron adalah Presiden termuda di sejarah Perancis. Tak cuma itu, Macron kembali menciptakan sejarah baru. Melansir Associated Press, Macron adalah Presiden Perancis pertama dalam 20 tahun yang memenangkan masa jabatan kedua, sejak mantan Presiden Perancis, Jacques Chirac. Macron juga jadi Presiden ketiga yang berhasil menuduki dua jabatan Presiden Perancis secara berturut-turut. Dalam kampanyenya kemarin, Macron sempat bilang bahwa dirinya memberi hak kepada setiap orang untuk menjalani keyakinannya dan menentang pelarangan simbol-simbol agama di ruang publik. Nyatanya, selama lima tahun Macron memimpin Perancis, ia telah mengesahkan sejumlah UU dan aturan untuk mengatasi ekstremisme agama dan menjaga nilai-nilai sekuler nasional. Macron bahkan sempat menyinggung komunitas muslim di negaranya yang dituduh sebagai separatis. Pemerintahnya juga pernah mengajukan RUU pelarangan hijab bagi anak di bawah 18 tahun pada Maret 2021 silam. Sementara Marine Le Pen yang kemarin sempat ramai dibicarakan karena kampanye kontroversialnya soal hijab adalah putri dari Jean-Marie Le Pen, pendiri partai sayap kanan Front National Perancis. Jean Le Pen juga pernah ikut pilpres Perancis pada 2002. Saat itu, sang ayah mendapat 17,8 persen suara, kalah dari Jacques Chirac dari Partai Rally for the Republic dengan persentase suara 82,2 persen. Congrats, Pak Macron! Semoga bisa amanah dan buktiin janji kampanye kemarin ya! Seorang guru ngaji dan dua terdakwa lainnya difonis 9 bulan penjara oleh pengadilan negeri Cikarang dalam kasus pembegalan yang sempat menjadi sorotan karena ada dugaan salah tangkap. Satu terdakwa lainnya difonis 10 bulan penjara. Terdakwa Muhammad Fikri alias Fikri bin Rusin terdakwa Radhi Afrianto alias Fikri bin Riti dan terdakwa Muhammad Fikri alias Fikri bin Riti telah terputih secara sadar menyakinkan kesalahan melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan sebagai imanah dalam dapuan tunggal kemudian umum. Menjatuhkan pidana terdakwa Muhammad Fikri alias Fikri bin Rusin terdakwa Radhi Afrianto alias Fikri bin Riti dan terdakwa Muhammad Rizki alias Tentum Disciple Bakri dengan pidana penjara masing-masing selama 9 bulan. Fonis itu dibacakan 25 April 2022 di pengadilan negeri Cikarang. Guru ngaji yang juga kadir HMI di Bekasi Muhammad Fikri difonis 9 bulan penjara. Selain Fikri, Hakim juga mengatakan 3 terdakwa lainnya yakni Abdul Rohman, Muhammad Rizki, dan Randhi Afrianto bersalah. Terdakwa Abdul Rohman diberikan hukuman berbeda yakni 10 bulan penjara karena menurut Jaksa, ia adalah orang yang melakukan kekerasan. Sebelumnya, Jaksa menuntut Fikri, Rizki, dan Randhi hukuman 2 tahun penjara dan Abdul 2,5 tahun penjara pada sidang 24 Maret lalu. Pada 28 Juli 2021, Muhammad Fikri ditangkap Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi bersama 8 orang lainnya. Empat diantaranya kemudian ditetapkan sebagai pelaku pembegalan di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Bekasi. Keluarga dan kuasa hukum terdakwa membantah tuduhan itu sebab saat waktu kejadian, Fikri sedang tidur di Musala di dekat rumahnya. Hal ini bahkan terekam CCTV dan diamini beberapa saksi. Ahli teknologi Roy Suryo pun sempat dihadirkan di sidang. Ia menyatakan rekaman CCTV itu akurat. Ia pun bilang Fikri dan motornya yang menjadi barang bukti tak ada di lokasi begal. Menanggapi fondis tersebut, tim kuasa hukum terdakwa merasa kecewa karena berbagai bukti justru dikesampingkan hakim. Di persidangan hari ini yang memutus para terdakwa bersalah melakukan tindak pirana itu kami harus menyatakan bahwa kami kecewa dengan keputusan tersebut dan kami akan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum atau tidak ke depan nantinya. Tapi pada yang pentingnya begini. Kecewaan kami itu didasari karena semua fakta persidangan yang kita hadirkan di persidangan itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Misalkan soal faktor penyiksaan. Kayak gini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga resmi negara yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menemukan ada 10 bentuk kekerasan fisik dan 8 bentuk kekerasan terbal. Kemudian soal saksi alibi yang menurut kita menurut Majelis Hakim ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam Tuhab itu pertama kalau dia keluarga kalau dia kerabat kalau dia punya hubungan kerja dan masih punya hubungan gaji menggaji. Jadi persidangan itu saksi alibi kita itu tidak ada yang punya hubungan keluarga kerabat dan punya hubungan kerja. Nah sehingga alasan kemudian pernyataan Hakim yang mengatakan bahwa keterangan saksi ada cat menjadi tidak objektif itu nggak punya dasar yang kuat sebenarnya. Mendengar vonis Hakim keluarga para terdakwa pun ikut menyuarakan kekecewaannya. Gimana sih? Duduk perkara kasus ini? Kamu bisa simak telusur kasusnya di program Buka Mata hanya di channel YouTube Narasi Newsroom. Kita di sini nggak ada yang tahu bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya. Tapi kalau sampai ini beneran salah tangkap bisa jadi ini penyalahgunan wawenang lho dan pastinya harus diusut sampai tuntas. Menyambut libur panjang lebaran akan ada film-film Indonesia dan mancanegara yang bakal diputar di bioskop. Dikasih info, mas, eh. Pertama ada film gara-gara warisan yang bakal tayang di bioskop tanah air mulai 30 April 2022. Film keluarga ini adalah film layar lebar yang disutradarai Muhatli Aco. Rilis di hari yang sama ada juga film Kuntilanak 3 dan KKN di Desa Penari. Nah, selain film Indonesia, film besutan Marvel Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness juga bakal tayang di bioskop Indonesia 5 Mei mendatang. Hal ini diumumkan akun Twitter resmi Marvel Indonesia kemarin 25 April 2022. Tapi, film ini rupanya dilarang tayang di berbagai negara yakni Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. Larangan ini diduga karena adanya isu LGBT dalam sequel ini. Melansir Hollywood Reporter, isu LGBT ditampilkan lewat karakter Amerika Chavez yang diperankan aktris Shatiel Gomez. Sebelum sequel Doctor Strange, film Eternals juga sempat dilarang tayang di tiga negara itu karena menampilkan isu LGBT. Pelarangan itu dilakukan setelah Disney tak mau mengubah salah satu adegan supaya Eternals bisa lolos sensor di sana. Doctor Strange In the Multiverse of Madness merupakan saga kedua dari Doctor Strange yang tayang 2016 lalu. Film ini akan mengambil latar waktu setelah Spider-Man No Way Home, WandaVision, dan Loki. Benedict Cumberbatch masih membintangi film ini bersama dengan Benedict Wong sebagai Wong, Rachel McAdams sebagai Christine Palmer, Chuetol Ejiofor sebagai Carl Modo, dan Elizabeth Olsen sebagai Wanda alias Scarlet Witch. Asik ya! Kalau libur panjang begini diisi dengan film-film baru. Kalau kamu lagi nunggu filmnya mana nih? Itu tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat, semangat terus puasanya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax